Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Bu Bapak sudah saya terkasih kaum muda adik-adik Salam bantel kasih berkah dalam Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Minggu 12 Desember 2021 Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10-11 Ketika Yohanes mewartakan pertobatan orang banyak bertanya kepadanya Jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes barang siapa mempunyai dua lebaju hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya Dan barang siapa mempunyai makanan hendaklah ia berbuat demikian juga Pada waktu itu datang juga pemungut pengucuke untuk dibaptis Dan mereka bertanya kepada Yohanes Guru apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka Jangan merampas Jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap Dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes Kalau-kalau ia adalah Mesias Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu Aku membaptis kamu dengan air tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gantum ke dalam lumbungnya Tetapi debu jerami akan dipakarnya dalam api yang tidak terpadamkan Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bu Bapak sudah saya terkasih Melalui bacaan Injil ini Dan juga minggu ketiga Advent ini Kita didorong Tuhan untuk mengalami Pembaharuan hidup Memperbaiki hidup Dan sungguh semangat perubahan ada dalam diri kita Dan semangat perubahan itu diajak melalui sabda-sabda yang diwartakan Injil Suci ini Barang siapa mempunyai dua lebaju hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya Dan barang siapa mempunyai makanan hendaklah ia berbuat demikian Membaharui hidup dengan semangat kasih Berbagi dan peduli Nah semoga kita membaharui hidup kita Mungkin kita kemarin terlalu memikirkan diri sendiri Kepentingan diri Mari kita mencoba melihat kepentingan sesama Dengan menumbuhkan sikap peduli Sikap berbagi dalam hidup Sehingga kita yang kecil Lemah Dan terbatas ini Bisa menjadi berkat Dan juga disempurnakan dalam Injil juga Jangan merampas Jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu Dengan gajimu Nah semoga kita punya sikap ini Sikap cukup Tidak mongso Tidak kemaru Nah seperti ketika kita mau makan Seringkali di prasmanan waktu itu Ketika kita merayakan pesta Seringkali kita itu terlalu Pingin merasakan Menikmati banyak hal Padahal sebenarnya Kebutuhan kita itu Secukupnya Kebutuhan kita itu Seperlunya Sehingga sungguh hidup kita Menjadi terjaga Terpelihara Bahkan sungguh-sungguh Sangat Baik Karena kita Mengupayakan Kebutuhan Hidup ini Secukupnya Sehingga sungguh Hidup kita Menjadi Ungkapan syukur Dan semoga Kita Sungguh Mampu Menghayati Sikap Pertobatan Pembaharuan ini Dengan Kasih Yang nyata Begitu pula Secara konkret Di hari-hari ini Kita Akan menerima Sakramen Tobat Sebagai upaya kita Menyesali dosa Untuk Berdamai dengan Tuhan Dan Melakukan Kebaikan Meninggalkan Yang lama Untuk Mengalami Kebaharuan Hal-hal baru Yang lebih baik Lebih Mengasihi Lebih Peduli Dan Lebih Menjadikan Diri kita Seturut Kehendaknya Dimulia Kala Tuhan Kini dan sepanjang Masa Salam Bantul Kasih Berkah Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Amin Sampai Sampai Sampai